Proses sesuai permintaan untuk dilarungkan di laut itu ditundas sampai adik cahaya yang di luar Indonesia bisa pulang kemarin. Keluarga? Ya, jadi kemarin hari Minggu proses kremasi, abunya masih dititipkan di sana, di oasis krematorium. Dan untuk proses sesuai permintaan untuk dilarungkan di laut itu ditundas sampai adik cahaya yang di luar Indonesia bisa pulang kemarin. Begitu, jadi kan untuk proses pelarungan tidak akan berubah tetap akan di laut, cuma menunggu waktu yang di Sweden pulang ya? Betul, itu karena itu harus keluarga lengkap, kami merasa itu harus keluarga lengkap yang melakukan. Apalagi ini kan ambanat dari almarhum papa yang pengen dilarung di laut ya? Udah dari permintaan, beliau udah dari zaman muda dulu. Oke, sedikit mengkilas balik nih, apa yang namanya, boleh gak di kenangan indah bersama papa itu apa sih yang dirasakan Bro Terdo? Saya itu dulu kecil memang sudah terekspos dengan filmmaking ya, karena ayah saya bergelut di situ sejak saya lahir. Kadang dia ajak syuting, dijadikan figuran, terus kita juga sering menonton film. Dan ayah saya itu satu-satunya orang yang bisa diajak untuk nonton dua atau tiga film sekaligus gitu. Saya ingat dulu beliau waktu mudanya bisa nonton tiga film dalam satu seating gitu. Dan saya akhirnya tertular kebiasaan itu dan kita sempat melakukan itu beberapa kali sebelum saya kuliah di luar. Waktu saya balik, kayaknya beliau buat dua, yang ketiga udah agak ngantuk-ngantuk gitu. Tapi ya itu salah satu kesukaan kita memang film gitu, kita sayang sekali membahas film. Beliau mengajarkan saya tentang penyutradaraan, salah satu keinginan beliau untuk melihat saya sebagai sutradara. Jadi memang dia itu apa ya, selain juga pelaku bekerja di depan layar, di balik layar, juga penikmat film banget ya? Betul, jadi kecintaan dia sama seni peran dan storytelling dan performance teater maupun film ataupun TV dan itu tuh memang sudah kehidupan dia gitu pada saat dia tidak bekerja secara komersil di film atau di TV Jadi dia membuat naskah gereja, penyutradaraan pementasan gereja gitu. Pada saat sebelum karirnya dimulai, dia main teater sama tebu karya dan kalau di teater dulu kan semua kerjaannya merangkap semua gitu kan. Main juga, makeup juga, bagiin tiket jualan tiket juga gitu kan, semua stage manager juga gitu. Jadi memang sudah kehidupan beliau itu berkutat di pekerja seni, seni peran dan seni performance terutama. Nah, yang kita ketahui nih sekarang ini kan, apa yang menonjol untuk meneruskan jejaknya papa itu kan Bro Perdi. Yang lain, adakah yang sama? Sebenarnya dulu saya juga enggak rencana ke bidang ini, kan memang papa menyalahkan, menyalahkan saya bidang yang tidak ada hubungan sama ini sebenarnya. Dulu pernah sempat kalau dilihat sebagai benang merah, kita satu keluarga semua di iklan. Kecuali mama saya ya, adik saya produser iklan, kakak saya kreatif apa, akun eksekutif iklan, sayanya kreatif direct. Papa setelah daerah iklan gitu, produser setelah daerah iklan. Jadi sempat kita, enggak dalam satu waktu, tapi dalam, wah, yang berbeda-beda bekerja di production house iklan yang sama, yaitu JVP di Cawang dulu. Jadi papa yang pertama di sana, ngajak kakak saya, selama kakak saya udah pindah, adik saya jadi produser situ, adik saya pindah, saya nyuradara di klas itu, jadi lebih ke situ gitu. Nah, sejarah kenapa saya yang mengambil seni peran sebenarnya itu lebih karena panggilan saya yang tidak, apa, beliau tidak pernah mengharapkan atau meminta saya untuk meneruskan menjadi aktor gitu, itu memang kebetulan saya punya panggilan itu sendiri. Jadi, awalnya beliau, ada agak kurang setuju gitu, kalau udah di sekolah yang jauh-jauh, advertising design, di pari segeri kenapa ujungnya jadi pemain juga gitu. Tapi, eh, waktu itu saya coba berkumpulan ke beliau, eh, pada saat ujian akhir, saya undang dia untuk melihat saya mentas, dia menonton, meskipun dia tidak berkomentar. Pada saat ujian level berikutnya, saya undang lagi dia mengajak temannya, dan itu saya melihat sebagai satu approval gitu, bahwa, oh, saya udah direstui di bidang itu. Dan, eh, dalam waktu singkat, meskipun orang-orang tidak tahu saya dan papa itu punya hubungan, karena kita ketemu di satu produksi juga akhirnya, karena komunitas film kan gak bisa, jadi udah hampir 8-10 film kita bersama, siapun gak selalu sebagai papa anak.